Yevgedy Prigozhin, bos Wegner Group yang merupakan tentara bayaran Rusia, memprovokasi para pemimpin militer negaranya. Ia merunjukkan bahwa dirinya siap melewati sepanjang jalan untuk menghadapi mereka. Pada hari Sabtu, Prigozhin memposting pesan audio di aplikasi media sosial Telegram. Ia mengklaim bahwa para pejuangnya telah menyeberang dari Ukraina ke kota perbatasan Rusia, Rostovondot. Dikatakan mereka akan melewati dan melawan siapa saja yang mencoba menghentikan mereka. Prigozhin menggambarkan jalan masuk yang damai ke negara tersebut. Hal itu dinilai sebagai provokasi terbaru dari Prigozhin sejak pihak berwenang Rusia mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan kasus pidana terhadap kepala tentara bayaran tersebut. Ia dituduh atas pengancaman yang diduga dia buat untuk memecat Menteri Pertahanan Negara tersebut yakni Sergei Shoigu. Pada hari Jumat, Prigozhin menuduh Shoigu memerintahkan serangan roket ke kem lapangan Wegner di Ukraina. Tempat tentaranya berperang atas nama Rusia. Dalam audio yang diposting ke Telegram, Prigozhin mencerca ledakan roket dan korban yang ditimbulkannya terhadap pasukan Wegner. Ia mengatakan sejumlah besar pejuangnya, Rekan tempur telah terbunuh. Kejahatan yang ditanggung oleh kepemimpinan militer negara harus dihentikan. Mereka mengabaikan nyawa tentara. Ia mengatakan bahwa mereka melupakan kata-kata keadilan. Prigozhin memperkirakan 2.000 pejuang yang telah tewas dalam ledakan tersebut. Meskipun ia gagal memberikan bukti jumlah korban tewas tersebut. Pasannya termasuk seruan untuk bertindak yang sejak saat itu ditafsirkan oleh pemerintah Rusia sebagai seruan untuk memberontak. Ada 25.000 rekan tentaranya dan pihaknya akan mencari tahu mengapa kekacauan tersebut terjadi di negaranya. Prigozhin menunjukkan bahwa ia memiliki lebih banyak pasukan cadangan dan dukungan dari anggota militer. Bahkan ia mengatakan semua orang dipersilakan untuk bergabung untuk mengakhiri aib tersebut. Kata-kata Prigozhin merupakan ekskalasi yang signifikan dalam perselisihannya yang sudah berlangsung lama dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Sebagian tanggapan, Kementerian mengeluarkan pernyataan yang mengatakan tuduhan Prigozhin tak benar dan merupakan provokasi informasi. Prigozhin mengatakan tindakan dia tak sama dengan kudeta militer tetapi lebih merupakan pawai keadilan. Terima kasih telah menonton!